Saudara berada di lokasi perbukitan berbatu ternyata tidak menyurutkan minat warga Purwosari untuk tetap bercocok tanam. Tanaman cabai banyak dipilih petani saat musim kemarau meski harus mengeluarkan biaya tanam yang tidak sedikit. Berada di zona selatan Gunung Kidul, topografi Kapanewon Purwosari didominasi perbukitan. Lahan pertanian juga banyak berada di selah perbukitan dan kering saat kemarau. Seperti yang dilakukan Ngatijen, warga Petoyan, Giritirto Purwosari. Kemarau ini ia memilih bertani cabai di lahan miliknya. Tidak seperti di wilayah Landai, bertani di lahan seperti ini butuh perlakuan serius. Selain biaya pupuk dan perawatan tanaman, pemenuhan air menjadi perhatian serius petani. Petani di wilayah ini harus membeli air saat bertani di musim kemarau. Dengan perawatan dan pengairan optimal, cabai bisa tumbuh baik. Pemupukan serta perawatan yang baik membuat cabai tumbuh subur terbebas dari hama. Usia tanam dua bulan, Ngatijen mulai memanen cabai hijau lalap miliknya. Harga cabai saat ini juga dianggap cukup menguntungkan, yaitu 20 ribu rupiah per kilogramnya. Meski berada di lahan kering, petani seperti Ngatijen bertekad akan melakukan perawatan maksimal. Dengan segala upaya dan biaya yang telah dikeluarkan, petani berharap harga jual cabai bisa lebih bersahabat, sehingga keuntungan akan diperoleh. Terima kasih. Terima kasih.